Cara iring-iringan pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan bertindak anarkistis dengan merusak mobil dan menganiaya pengemudinya. Perisiwa ini viral dan memudahkan polisi untuk menangkap para pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat iringan pengantar jenazah melintas di jalan Sunu Makassar, Sulawesi Selatan selasa siang. Saat berpapasan dengan mobil dari arah perlawanan, para pelaku langsung bertindak anarkis dengan merusak mobil dan menganiaya pengemudinya hingga mengalami luka di bagian pelipis. Video yang diunggah di media sosial ini pun menuai kecaman warga. Bagi warga negara ya, sekaligus orang yang biasa dan melihat video viral tadi itu perilaku yang tidak etis dan melanggar aturan agama, undang-undang, maupun Pancasila. Ini jangan dijadikan sebagai pembiaran, karena kalau tidak ini akan berlanjut terus berlarut-larut terus seperti itu. Artinya semua akan seperti itu nantinya di jalan. Apalagi kita ini kan di Makassar ya, di Makassar itu ada namanya budaya sipakatau, sipakatologi, sipakatina. Dan kalau kita langgar itu berarti Anda bukan orang Makassar. Satu hari usai kejadian, Polres Tabes Makassar menangkap empat pelaku perusahaan dan penganian ini Rabu pagi. Saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polsek Talok, di mana dari pelaku sudah diamankan empat orang. Tadi pagi sekitar jam 03.00 Wita. Para pelaku dijerat pasal 170 dan 351 KUHP tentang pengerusakan, pengeroyokan, serta penganyayaan dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Saya Nudin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.